Intro Kalian tuh gak bisa beda 5% Ada 3 kewajibannya Satu dia kontribusi 5% panah Satu lagi kontribusi tambahan Tambahan ini yang belum dirumusin Dan tidak masuk akal Karena keputusan Gubernur hari ini Harusnya merujuk pada peraturan yang terakhir Dan bukan yang dahulu Apalagi yang sudah dicabut Berarti keputusan Gubernur Kalau itu terjadi Keputusan Gubernur itu cacat hukum Pada tanggal 31 Maret 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan operasi tangkap tangan Terhadap Muhammad Sanusi Di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan Petua Komisi DDPRD DKI Jakarta ini ditangkap Setelah menerima uang dari karyawan PT Agung Podomorelet Terkait pembahasan rancangan peraturan daerah Tentang rencana zona wilayah pesisir Dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 sampai 2035 Selain penangkapan keluaran tersebut Turut diamankan DPD di kantornya di kawasan Jakarta Barat Dan BER BER ini swasta sekretaris direktur PT APR Sebagai perantara di rumahnya Di daerah Rawamangun, Jakarta Timur BER menjadi perantara Untuk memberikan uang atau hadiah Untuk penyelenggara negara Yang mewakilinya terkait pembahasan raperga Tentang rencana zonasi wilayah pesisir Dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta Tahun 2015-2035 Dalam operasi tangkap tangan ini KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang Sebesar 1,1 miliar rupiah Dan 8 ribu dolar Amerika Serikat Atau dengan jumlah total lebih kurang 1,14 miliar rupiah Sebelumnya, Sanusi juga pernah menerima uang Dari perusahaan yang sama Dalam WTT ini KPK berhasil mengamankan barang bukti Berupa uang sebesar 1 miliar Dan 140 juta rupiah Yang merupakan pemberian kedua Kepada MSN setelah sebelumnya Diberikan sebesar 1 miliar Pada tanggal 28 Maret 2016 140 juta ini merupakan sisa Dari pemberian pertama kepada MSN Yang sudah dipergunakan Menjahat pesangkutan Operasi tangkap tangan terhadap Sanusi Juga menyeret nama Arisman Wijaya Selaku direkut utama Agung Kodomoroklet Arisman akhirnya menyerahkan diri Setelah ditetapkan sebagai tersangka Oleh KPK Pada tanggal 6 April 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Dirjen Imigrasi Mencekal dua orang Sehubungan dengan dugaan Kasus korupsi reklamasi Pantai Utara Jakarta Dua orang yang dicekal adalah Direktur PT Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma Dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Sani Panu Wijaya Duanya dicekal untuk keperluan Pemeriksaan tersangka Presiden Direktur PT Agung Kodomorolet Arisman Wijaya Jadi keduanya dicegah ke luar negeri Untuk 6 bulan ke depan Tujuannya adalah agar Jika sewaktu-waktu penyidik Membutuhkan keterangan keduanya Yang kesempatan tidak sedang berada di luar negeri Pencekalan Sani Tanu Wijaya Ikut menarik nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Dalam kasus korupsi pembahasan Raperda Zona Wilayah Pesisir DKI Jakarta Yang menjadi pertanyaan Siapakah Sani Tanu Wijaya sebenarnya? Menurut keterangan Bang Uci Suni ini adalah kerabat Kerabat dekat daripada Pak Ahok Selaku DKI 1 Jadi komunikasi biasanya yang dibangun Antara dewan dengan eksekutif Itu biasanya Suni ikut pembantu berkomunikasi Saya kenal dia dari tahun 2010 Ya dia mau bikin desertasi Mau magang silahkan Saya gak gaji dia Polomik reklamasi Teluk Jakarta dimulai Ketika terbitnya surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2-238 tahun 2014 Tentang izin pelaksanaan reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudera Yang merupakan anak perusahaan PT Agung Podomorule Dalam surat keputusan ini Ahok mewajibkan pengembang Memberikan tambahan kontribusi Untuk mengembangkan wilayah Ibu Kota 5% dari Kepres Kalian tuh gak bisa beda 5% Ada 3 kewajibannya Satu dia kontribusi 5% panas Satu lagi kontribusi tambahan Tambahan ini yang belum dirumusin Itu yang kita hitung-hitung Kita minat 15 Itu yang ditolak Malahan dia pengennya 5% ini dipakai buat menuhin Bukan penurunan Karena gak ada dasar hukum Kita berpedoman Kalau yang 5% Itu kan ada perdaya yang lama Ada usulan bawa penas gitu loh Permintaan tambahan kontribusi 15% oleh Ahok Kepada pengembang tentunya menguntungkan provinsi DKI Jakarta Namun kenapa izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh Ahok Dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia Saksikan Zekmen selanjutnya Ada peraturan perundang-undangan yang harus diikuti Harus dijalankan Tetapi itu tidak dijalankan